Pemirsa petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu di rutan kelas 2B Majene, Sulawesi Barat. Seorang narapidana ditangkap dalam kasus ini. Sabu yang disimpan dalam bungkusan mie instan ini disita petugas. Sabu dikirim melalui bis lalu dibawa ke rutan kelas 2B Majene. Setelah paket tersebut diperiksa, ternyata terdapat sabu dalam bungkusan mie instan. Dalam pengungkapan ini, petugas menjita 5 gram sabu. Diketahui barang haram ini ditujukan kepada seorang narapidana kasus narkoba atas nama Multasam. Selain sabu, petugas menjita telpon genggam yang digunakan narapidana saat berkomunikasi. Baharudin juga mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.